Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Akan-akan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantikan Khususnya para pecinta alam Saya ausen ya, para pendaki gunung hadir? Hadir Para penyebrang sungai hadir? Hadir Siapa lagi ini? Para pecinta alam hadir? Hadir, semuanya hadir ya kan Alhamdulillahirrahmanirrahim kan Sudah hampir 3 bulan ya Kita itu punya hobi baru Kita menyebutnya ngebolang Bocah petualang Kayak-kayak gitu ya Nah, tentu Sebagai salah satu yang suka membaca referensi Islam Kemudian saya itu bertanya-tanya Ini nabi-nabi siapa saja Yang tercatat di dalam sejarah itu Pernah naik gunung misalnya Yang tercatat di dalam sejarah Pernah ke wilayah air misalnya Atau kalau bukan nabi Wali-wali yuloh siapa saja Yang pernah tercatat di dalam sejarah Pernah ke sungai misalnya Pernah ke laut misalnya Ya, kira-kira Seperti yang kita lakukan nih Para pecinta alam Dengan kata lain Kita sebagai muslim tentu Butuh Panutan Isyanya kan begitu Nah, kita ini Sebagai pencinta alam Pendaki gunung Mau ikut siapa Kira-kira kan begitu Iya, kak? Iya Nah, ternyata saya menemukan Beberapa referensi misalnya Rasulullah s.a.w. Di awal-awal kenabiannya Beliau itu suka tahanus Atau suka beribadah Ke Gua Hiro Ya kan? Di mana Gua Hiro tersebut Berada di sebuah gunung Yang dinamakan Jabal Nur Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Jabal itu gunung Nur itu cahaya Jadi gunung cahaya Nah, kira-kira begitu Nah, jadi agan-agan Yang ganteng-ganteng Yang cantik-cantikan Kalau mau naik gunung Kira-kira agak-agak Ini mengikuti sunnah Rasul Naik gunung Kira-kira begitu Ya kan? Supaya ada panutannya Nah, tapi pertanyaannya begini kan Rasulullah s.a.w. Itu ke gunung mau ngapain? Nah, begitu Nah, beliau ke gunung itu Mau tafakkur Mau munajat Mau beribadah Kepada Allah s.w.t Dan kita pun Jangan lupa begitu Sambil menyelam Minum air Kira-kira begitu ya Nah, kita punya hobi Naik gunung Jangan lupa ingat Rasulullah s.a.w.pun Pernah ke gunung Sehingga kita ketika Naik gunung Ketika masuk hutan Ketika menyebelangi sungai Kesalah satu tujuannya Untuk mencari Hidayah Allah s.w.t Wah, tanggalah Seperti siapa? Seperti Rasulullah s.a.w.t Nah, seberapa banyak pun Para santri belajar Di pesantren saja Misalnya Seberapa lama pun Para mahasiswa belajar Di bangku kuliah saja Kalau dia tidak bersahabat Dengan gunung Kalau dia tidak bersahabat Dengan alam Kalau dia tidak bersahabat Dengan sungai Maka dia itu Akan kurang mendapat Rasa seperti Apa yang dirasakan Rasulullah s.a.w.t Ketika berada Di gunung Jabal Nur Dan ketika berada Di guahi Guahi roh Secara teori Mungkin mereka pandai Tetapi secara praktik Kita lah Para pendaki gunung Kita lah Para penyebrang sungai Kita lah Para perambah hutan Yang bisa merasakan Bagaimana Ni amatnya Berjumbu dengan gunung Bagaimana Ni amatnya Mandi bersama sungai Bagaimana ni amatnya Berkelana Bersama hutan Nah jadi gak ada Nah jadi gak ada salahnya Kalau teman-teman Santri Yang sudah membaca Ayat-ayat Kur'annya Di pesantren Kalau teman-teman Santri Yang sudah membaca Hadis-hadis Nabi di sekolah Kali-kali Masuk ke hutan Kali-kali Naik ke gunung Kali-kali Menyebrangi Sungai Supaya apa Supaya bisa Merasakan Bisikan Sungai Bisa Merasakan Jeritan Hutan Bisa Merasakan Teriakanku Gunung Nah itu minimal Kita-kita Para pendaki gunung Ternyata ada Satu referensi Yang menceritakan Kepada kita Bahwa Rasulullah S.A.W Itu Pernah Ke sebuah gunung Yang bernama Jabal Nur Dan masuk Ke sebuah gua Yang namanya itu Guahi Hero Kemudian beliau Mendapatkan Wahyu dari Allah S.W.T Di dalam Gua Hero Yang sangat Mashur Yaitu Wahyu Iq Bismi Robi Kaladhi Kholak Dan seterusnya Dan kita pun begitu Mudah-mudahan Ketika kita Naik gunung Lalu masuk Ke dalam Sebuah gua Di gua tersebut Kita mendapatkan Hidayah Dari Allah S.W.T Bukan mendapatkan Wahyu Wahyu Sudah tidak ada Karena Wahyu Hanya diturunkan Kepada Para nabi Dan Rasulullah Kita sebagai Manusia biasa Hanya bisa Mendapatkan Hidayah Dari Allah S.W.T Misalnya Hanya bisa Mendapatkan Ilham Misalnya Dan lain-lain Dan lain-lain Artinya apa Kalau petunjuk Allah ada Di dalam Al-Quran Jangan lupa Petunjuk Allah juga ada Di alam Semesta Jangan lupa Kalau Al-Quran Adalah Mu'jizat Terbesar Yang diturunkan Kepada Rasulullah S.W.T Tetapi Alam semesta Gunung Laut Dan sungai Juga merupakan Mu'jizat Yang tidak Kalah besar Tidak kalah Besarnya Nah Selanjutnya Nah Rupanya Itu saja Dulu cukup Yaitu Bahwa Salah satu Alasan Kenapa Kita Naik Gunung Kenapa Kita Menyeberangi Sungai Kenapa Kita Masuk Kedalam Hutan Adalah Satu Mengikuti Jejak Langkah Rasulullah S.W.T Mencari Hidayah Allah S.W.T Dan yang lain-lain Nah Mungkin Satu Ayat Al-Quran Yang Cocok Dengan Ini Adalah Dalam Surat Al-Hajj Ayat 18 Yang Potongan Ayatnya Dijelaskan Alam Taro'an Nallohayas Judulahu Mangfis Samawati Wa Mangfil Ardi Wasam Suwal Kemaru Wannujum Wal Jibalu Wasyajaru Waddawab Wakasir Minan Mas Jadi Ternyata Langit Bumi Semuanya Bersujud Kepada Allah S.W.T Termasuk Juga Matahari Rembulan Bintang Gunung Pepohonan Dan Binatang Binatang Serta Manusia Semuanya Bersujud Kepada Allah Jadi Kita Masuk Ke Gunung Kita Masuk Ke Hutan Kita Menyebrangi Sungai Minimal Minimal Pengen Tau Bagaimana Caranya Gunung Bersujud Kepada Allah Bagaimana Caranya Gunung Bertasbih Kepada Allah Minimal Kita Pengen Tau Bagaimana Caranya Sungai Bersujud Kepada Allah Bagaimana Caranya Sungai Mensucikan Allah Sehingga Kita Klop Tau Bagaimana Kita Umat Manusia Bersujud Dan Bertasbih Kepada Allah Dan Kita Juga Tau Bagaimana Makhluk Allah Yang lain Seperti Gunung Dan Sungai Bersujud Dan Bertasbih Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Rabbana Taqabal Minna Innak Anta Samir Al-Alim Wata'ub Alayna Innak Anta Tawab Rahim Subhanak Allahumma Wabiham Dika Ashadu Alla Ilahi Lanta Astag Hurka Watu Bila Iku Al-Affa Minkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh James B nhất Animation ει B �� ships Bi 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 Bi